Awal dari sebuah akhir sudah tiba dan kini Iceman sudah mengetahui jika Saddam Hussein tak mungkin lagi bisa berkutik. Pasukannya beserta kelompok insurgen atau jihadis pendukungnya sudah tinggal remah-remah mikroskopis di tengah langkah kaki raksasa adidaya bangsa Pamansam. Namun Iceman tahu bahwa dirinya sudah tak bisa merasakan apa-apa dan tak mengetahui moral atau hikmah dari misinya selama operasi Iraqi Freedom ini. Setengah bulan lebih seminggu atau hanya 21 hari saja yang dibutuhkan pasukan Amerika Serikat untuk menumpas kandaskan Irak hingga kini tanpa bekas. Dan yang sekarang dihadapi oleh Bravo 1 yang baru masuk ke Baghdad setelah serangan masif pasukan utama marinir bersama Angkatan Darat Amerika ini. Hanyalah kepayahan dan lelahnya dan remuknya deskripsi warga sipil yang sudah tak peduli akan siapa lagi yang berkuasa. Namun lebih kepada penuhnya isi perut, sehatnya raga dan tenangnya status jiwa-jiwa mereka. Dan di siang ini, akhirnya Bravo 1 bisa mendapatkan shelter dalam sebuah gedung bekas pabrik rokok. Cukup membuat naik moral para pasukan. Dan sementara anak buahnya menikmati rokok Irak, Iceman menginvestigasi keberadaan temannya, Sersan Eric Cocker yang doi temukan di area perbaikan kendaraan. Dimana Eric yang kini tak lagi menjadi bagian dari Bravo dan hanya menjadi unit pendukung marinir yang tak ikut bertempur. Ini semua karena kebodohan Kapten Amerika, yang tak tahu aturan dan abusif terhadap tawanan perang di episode sebelumnya. Dimana kejadian kemarin siang ternyata langsung dilaporkan oleh serdadu kompi Delta yang menyaksikannya langsung. Membuat Eric dan rekannya bernama Redman ini harus bertanggung jawab menerima hukuman. Sementara Kapten Amerika sendiri dinyatakan tak bersalah. Yang terjadi berikutnya ialah Kapten Amerika langsung menghadang Iceman. Berusaha membenarkan perilaku bodohnya dan mengatakan akan membantu menuntaskan kasus Eric dengan campur tangan pamannya yang menjadi kolonel di tempat lain. Tapi Iceman sama sekali tak tertarik mendengar bualan Kapten Lawa ini. Beberapa jam berlalu dan Lieutenant Vick membacakan misi terbaru untuk keseluruhan Bravo. Dimana mereka harus melaksanakan patroli-patroli independen untuk order restoring atau mengembalikan situasi dan kondisi kota Baghdad agar aman dan teratur. Sembari mencari tahu keberadaan sisa-sisa kelompok Baath dan pasukan Fedayin pendukung Saddam. Malam harinya Evan si jurnalis Rolling Stone ini mencari tempat untuk buang hajat. Namun dimana-mana melangkah yang Doi temukan hanyalah kekacauan dan tembakan. Memaksanya mengurungkan niatnya dan kembali tidur. Sampai besok paginya di gerbang yang sama, Evan pun melihat lagi bagaimana warga lokal memohon-mohon pada tentara Amerika untuk mengamankan kota Baghdad, menghentikan penjarahan, perampokan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Kita balik ke posisi Lieutenant Vick, Evan, dan para tim leader Bravo yang sedang memeriksa segala sektor dalam pabrik yang tiba-tiba diincar oleh sniper musuh, memaksa mereka semua mundur teratur. Singkat kisah maka diadakanlah patroli hari ini. Semua Bravo berangkat menyusuri kota, memeriksa keadaan lapangan. Sampai di suatu area, mereka berhenti untuk menyempatkan berinteraksi dan beramah-tamah dengan warga lokal yang memberi mereka makan dan minum, tapi sekaligus meminta pekerjaan kepada para marinir ini. Ada pula yang meminta Valium atau sejenis drugs, dengan mengatakan kalau sejak pengeboman Amerika di Baghdad, mereka tak bisa lagi tidur dengan tenang. Lieutenant Vick menyimpulkan jika permasalahan warga memang luar biasa banyak dan variatif. Mulai matinya listrik, kurangnya bahan pangan, dikarenakan toko komersial yang remuk, dan rumah sakit yang tak berfungsi lagi akibat perang, atau bahkan nilai pengangguran yang sudah melonjak drastis. Sedang rupanya, Garza memiliki masalahnya sendiri dengan seorang penikmat sesama jenis lokal. Malam harinya, Lieutenant Vick yang mendapatkan laporan bahwa rumah-rumah warga selalu dirampok oleh bandit sesaat setelah matahari tenggelam, memohon diadakannya patroli malam yang lebih agresif untuk menolong warga. Namun, ini ditolak oleh Kapten Craig, yang mengatakan bahwa ada semacam kesepakatan tak tertulis dengan kelompok Islam SIA lokal, yang kini makin menggila aktivitasnya sesudah matinya Saddam Hussein. Dan bahwa patroli militer Amerika hanya berlaku di siang hari, karena malam harinya ialah jatah SIA untuk berpatroli. Meski tak dijelaskan apakah patroli pejuang SIA ini memberi keamanan atau malah menyebar teror pada warga sipil, yang memang mayoritas ialah sunni muslim. Dan Craig juga mengatakan bahwa keesokan malam First Recon Marine akan berpindah shelter ke bekas rumah sakit di tengah kota. Karena minimnya rencana dan nihilnya misi, Bravo hanya menjalankan patroli-patroli sporadis sekali seharinya sambil berpindah-pindah markas. Yang pada dasarnya tak banyak menolong masalah warga sipil. Di pagi ini contohnya, Bravo membawa translator lokal, berusaha untuk menginvestigasi lebih jauh apa yang menjadi kebutuhan dasar para warga setelah vakumnya pemerintahan Saddam. Sedangkan Doc Bryan sebisanya membuka praktek medis di lokasi, berusaha membantu dan mengobati para warga, khususnya anak-anak yang terluka atau kurang gizi. Mereka tidak bisa tidur, mereka ingin malam. Menghujani pemukiman dengan mortar secara acak dan menembak ngawur di gelapnya malam. Menurutnya, Amerika hanya menciptakan bibit perang sipil yang baru di tanah kuno Mesopotamia ini. Pendeknya, di setiap tempat yang ingin diatur dan dikendalikan, malah tercipta permasalahan baru. Ini jelas di luar kemampuan First Recon Marine. Suatu hari, Miss dan Evan menemui seorang imam lokal, di mana Miss berbincang empat mata dengan sang imam di dalam masjid. Entah apa yang dibicarakan oleh translator korup ini, tapi yang jelas keesokan harinya, tak ada rakyat sipil yang mau mendekat dan meminta air kepada Bravo, membuat semua serdari curiga terhadap deal misterius yang dilakukan oleh Miss dengan sang imam. Karena di hari sebelumnya, banyak warga berkeluh kesah habisnya air bersih di wilayah mereka. Di markas baru, Iceman membeberkan pada skuadnya, jika mereka akan dikirim untuk tugas penyintaian malam ini. Tapi tugas ini rupanya tak sesuai yang diharapkan. Dengan pemandangan skena kota di depan mereka, menyala penuh api, lesatan metal panas, dan lesakan peluru tajam menjadi hal yang wajar di tiap detiknya. Tak terbilang siapa yang menembak dan siapa yang ditembak, pihak yang diserbu atau pihak yang menggempur. Tapi telepon masuk dan lagi-lagi Godfather melalui Kapten Craig, seakan tak terima jika Vic dan Iceman hanya melakukan pengintaian yang pasif, dan malah menginstruksikannya untuk terjun ke kota. Dengan melakukan patroli jalan kaki, sembari melakukan perburuan berdarah. Ini jelas ditolak mentahol Lieutenant Vic, yang tak mau membahayakan anak buahnya di fase-fase akhir perang ini. Alhasil, Bor, besoknya Kapten Craig memarahi Vic dan memberinya cap sebagai pembangkang perintah. Tapi Vic sudah punya alasannya sendiri. Dan karena memang sejak awal sekali, segala perintah yang datang dari Craig selalu tak masuk akal, dan beresiko menjatuhkan korban jiwa marini secara sia-sia. Beberapa hari kemudian dalam satu patrolinya, Bravo 1 menemukan satu bom di sebuah taman kecil yang gagal meledak, hingga Iceman memutuskan berusaha menolong warga lokal dengan meledakannya. Setelah ini, keseluruhan Bravo tiba di sebuah lapangan sepak bola saat Adzan Ashar berkumandang. Mereka beristirahat dan bercanda bersama, menyadari jika ini malam terakhir mereka di Bagdad, sambil melihat Kapten Amerika yang kini melakukan kebodohan pada dirinya sendiri. Hingga penjalanan menuju Bakubah di utara pun dilanjutkan kembali. Ketika malam harinya di peristirahatan First Reckon Marine, Kapten Brian menerima telpon dari Mayor Eklow yang menyebutkan bahwa Godfather menginginkan salah satu peletonnya memberi pengawalan pada beberapa engineer yang akan menandai atau marking ranjau di sebuah ladang. Tapi dengan dingin, Kapten Brian menolak perintah ini, seakan persetan dengan resiko hukuman yang bakal diterimanya nantinya, karena tugas dalam batalion ini dianggap sudah melanggar aturan divisi. Sampai akhirnya, perintah ini masuk ke telinga Kapten Amerika, yang dengan tidak bijaksana dan tanpa pikir panjang, menerima tugas sia-sia dan berbahaya ini. Dan dengan semena-mena, Kapten Amerika mengajak Sirson Eric Cocker, yang motabene sudah tak seharusnya ada di dalam peletonnya ini. Mau tak mau, Eric Cocker dan Redman pun terpaksa mengawal kedua engineer ini. Sesampai di target area, kedua engineer ini langsung maju dan menyisir ranjau. Sementara Kapten Amerika mengawasi dari kejauhan, sampai satu hal yang ditakuti pun terjadi. Cukup dengan satu ledakan, kedua engineer ini terluka parah. Eric Cocker, sebagai serdadu yang paling berpengalaman tinggi, segera terjun dan menyelamatkan mereka. Tapi bahkan dalam perjalanan pulang ini, Kapten Amerika masih sempat berbuat ngawur-bor, dengan mengatakan dirinya tahu jalan pintas, tanpa melihat peta, dan akhirnya malah membuat mereka nyasar ke antah-berantah, sekaligus menambah derita para korban ranjau ini. Keesokan harinya Evan Wright menemui Godfather untuk pamit, dan sedikit berbincang mengenai semua pertempuran yang sudah dilalui oleh First Rekon Marine, di mana Godfather memuji-muji prestasi dan kecepatan para pasukannya. Namun secara bijak menyebutkan jika mengatur para bawahan, ialah kerja yang sangat keras. Dan meski mengetahui bahwa Kapten Craig dan Kapten Amerika ialah pemimpin yang buruk, tapi Godfather mau tak mau harus tetap mempercayai mereka berdua, sampai benar-benar ada kasus yang melanggar kode etik militer dan hak asasi manusia. Di sudut yang lain, para tentara sibuk menginventaris kelengkapan tempurnya untuk dikirim kembali pulang. Sementara Evan Wright muncul dan berpamit pada Squad Iceman, merasa tugas jurnalismenya sudah mencapai finalnya. Sedangkan di lapangan, kompi asasi dan kompi hitman mengadakan pertandingan futbol yang karena kesombongan Kapten Craig, satu perkelahian terjadi. Rupanya sejauh ini, hanya Kapten Brian yang sanggup menghukum Kapten Craig. Hingga tuntasnya serial ini ditutup dengan pemutaran video perang bikinan Kopral Jason Lilley. Nah Bor, terima kasih sudah setia mengikuti jauh dekat film dalam membahas serial ini. Kita jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum, yuk, bye.